Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pemirsa AgroTV di mana saja berada. Salam sihat dan sukses selalu. Di sebelah saya ini adalah Pak Nari, seorang peternak kambing yang digolong sukses. Karena dari hasil peternak kambingnya ini bisa untuk keperluan lain-lain termasuk menyegolakan anak-anaknya sampai ke pekerjaan tinggi. Kita bincang-bincang dengan Pak Nari. Pak Nari, sihat ya hari ini ya? Ya, sihat Pak. Udah Pak, udah ngarit. Kalau ngarit satu hari, berapa banyak? Ya, itu empat betel. Empat betel itu? Dua kali sepeda, kecil-kecil. Gikit makannya Pak, gak banyak makannya. Sekarang punya berapa kambing? Sekarang sisa dua lapan, dua puluh lapan ekor kambing. Buku total? Total semuanya. Dari jantan, betina, anak-anaknya. Putu-putuni? Iya, iya. Ada putuni barang? Gak ada Pak Putuni. Anaknya ada Pak. Anda mulai beternak sudah berapa tahun? Enam tahun. Enam tahun. Sekarang dua puluh dua. Dari dua puluh dua puluh enam belas. Dari dua puluh enam belas. Dari dua puluh enam belas. Ternak. Sehari-hari apa pekerjaan Anda? Sebelum berternak? Sebelum berternak, saya pernah jual beli kapok. Jual beli kapok. Oh, kapur randu? Iya, kapur randu kirim ke Jawa Tengah, ke Untuk kasur. Kasur. Untuk kasur. Kepala kapur itu hancur, leburn, memet. Tengah banyak. Punya utang? Punya utang banyak. Sisa uang 8 juta. Itu belikan kambing itu. Belikan kambing untuk Bagi nyecil hutang, nyekolah ada anak, mundur ada anak, sampai sekarang ini di kuliah semua. Ditolong oleh kambing? Kambing. Kambing. Berarti pernah duit hutang. Oh, pernah hutang pak. Soalnya kerja di kapur itu. Iya, ini kan gudang semua ini. Kerja di kapur randu itu. Iya, ngeblank pak. Iya, ngeblank. Maksudnya itu kan sudah ada ada minat orang-orang itu. Kapur itu sekarang genti sepon. Genti sepon. Genti sepon. Suai was darco. Akhirnya sampai ganti ke Kambing. Kambingnya berapa ekor? Empat ekor belinya. Empat ekor. Semuanya? Istri semuanya. Perempuan. Istri obat. Betina. Betina semua. Betina semuanya? Iya. Betina semuanya? Itu sudah dewasa? Dewasa. Mau hamil itu. Semuanya empat ekor betina semua? Betina semua. Betina semua. Ujung ini apa? Pinjam pak. Lanangi pinjam. Pinjam? Iya, sewan. 25.000 kalau majang. Kursoku di Lanangi dulu. 25.000. Apa? Pinjamnya itu? Iya. Satu ekor. Nyewa? Nyewa. Betinanya dibawa ke lagannya. Oh, gini. Punya camat empat ekor. Betina itu. Iya. Dikawinkan ke sana. 25.000. Yang punya pejantan itu? Pejantan 25.000. 25.000. Sekali kawin? Iya. Sekali kawin. Berarti kalau empat itu berarti seratus ya? Seratus ribu. Tapi kan gak sama. Hari ini, bulan ini gitu loh. Oh gitu. Berapa kali kawin? Satu kali? Satu kali. Dijamin sampai menteng? Iya sampai menteng. Satu kali kambing udah menteng, Pak. Oh gitu. Kok beda? Beli uang, Pak? Beli uang kan selanang bayar? Bayar. Beli waduh sih enggak. Beli waduh sih enggak. Setelah dikawinkan akhirnya beranak-anak banyak. Beranak dua-dua. Cepet ya? Cepet deh kambing. Kambing cepet. Pagetnya menjadi banyak? Banyak. Pernah 38 pernah. Pernah 38 enggak. 40 pernah. Iya gitu ya. Iya. Selama berapa tahun enggak dijual? Waktu itu dua tahun. Dua tahun bertahan enggak dijual sama sekali? Jual satu. Cuma ada kebutuhan apa satu. Gak banyak ya? Gak banyak satu. Itu sampai 40 ekor. 40 ekor. 40 ekor. Pernah mengalami kebutuhan yang sangat mendadak, gak duit-duit. Terus akhirnya jual kambing itu pernah? Sering. Contohnya apa? Ya kayak bayar semesternya anak. Kan 6 bulan. 6 bulan sekali. Satu semester itu 6.700.000. Daftarnya dulu 27 pernah. Daftar bayar tiga kali katanya. Makanya harus dua kali pernah. Itu diambilkan dari? Dari kambing. Dari kambing semua. Luar biasa. Sekarang kerjanya? Saya ada di kambing sama tawon itu pak. Ngoli itu pak. Bukan punya saya sendiri. Tuan Ngoli itu sebagai karyawan. Karyawan telah tahu. Jual dalam jumlah banyak itu kapan? Dia di saat-saat apa? Tulkorban saya pernah. Tahun dasi ini total lebih rupi. Walupi ya? Belapan. Belapan. Satu ekor belapan. Satu ekor ada yang lima tujuh. Ada enam ribu. Satu ekor itu? Satu ekor ya. Ada empat ribu. Enam juta. Jumlahnya delapan tuh pun dapat uang. Tiga puluh delapan tujuh ratus. Kambing andai kambing apa kok mahal? Ini PE Tawawak. Paling gede berapa tingginya? Paling satu meter dua senti. Satu meter sembilan lima. Sekarang satu meter itu jantan sampai berapa harganya? Sekarang jantan itu yang dewasa itu yang satu meter punjul itu pak. panjang satu meter setelah empat puluh, satu meter setengah itu sambil sepuluh atau sebelas. Sebelas ya. Itu untuk bakalan pejantan? Pejantan. Kalau korbanan itu lima juta, enam juta. Kalau belian. Kalau untuk belian. Kalau untuk pejantan dibibit buat peternak itu kan dipilihkan yang lebih bagus. Iya. Pakannya apa selama ini? Pakannya itu alami itu. Namanya hijauan segar ya? Dari penghijauan dari pohon-pohon. Punya perkebunan sendiri? Enggak. Ambil punya orang? Enggak. Di PTB. Di perkebunan. Di perkebunan PTB. Izin gitu aja ya? Iya. Sudah disuruh. Sudah disuruh semua. Malah seneng gak ya? Seneng. Gak pernah kekurangan pakan? Gak pernah. Makani jam berapa? Jam 1. Siang. Siang kali. Nanti maghrib jam 6 itu sore. Kasih makan lagi? Iya. Dua kali. Minumnya bisa. Minumnya pakai apa? Air biasa. Lama ini gak ada ketemu penyakit-penyakit apa? Gak pernah ya itu. Pernah itu susunya beku. Mastipis namanya? Ya mastipis. Gimana cara mengatasi? Itu ya dibelikan, disuntikkan sama dokter itu. Iya. Dokternya. Tapi bisa sembuh ya? Sembuh. Cair lagi. Kalau gak bisa sembuh gimana? Ya dijual itu. Pak kalau ada teman-teman petani atau peternak yang ingin peternak dan ingin membeli kambing bibitan di tempat anda ini. Iya. Itu paling murah berapa? Paling murah itu. Jantannya dulu? Jantannya dulu. Paling murah? Kalau bagus. Paling murah? Super. Paling murah itu tiga setengah. Tiga setengah juta ya? Iya. Paling mahal? Paling mahal lima enam juta. Gak sampai sepuluh? Gak sampai. Kalau kayak gini pak. Tapi ada yang sepuluh ya? Ada. Kalau calonnya penjantan. Oh gitu. Itu penjantan ya? Iya. Kalau betina paling murah? Paling murah dua setengah tiga ribu. Dua setengah tiga juta? Iya. Paling mahal? Paling mahal empat juta setengah. Empat juta setengah. Sudah dapat kambing? Kambing. Itu dijamin bagus ya pak? Bagus. Kalau dibawa ke deket-deket kota itu dikasih makan kering bisa gak? Bisa pak. Ini udah saya teman saya bawa lima sama empat sembilan. Itu tiba-tiba tasnya sama tangkung. Oh bisa ya? Ya itu tangkung kering itu. Itu langsung melasung mak. Melasung mak. Ini dimana sih desanya? Ini Tutur Ngembal Pruten. Desa Pruten. Dusun Pruten. Dusun Pruten. Desa? Desa Ngembal. Desa Ngembal. Kecamatan Tutur. Kecamatan Tutur. Kecamatan Tutur. Pasuruan. Pasuruan. Jelas ya? Jelas pak. Kalau kesini mencari pak? Hat Nari. Hat Nari. Atau dikenal dengan pak Nari. Pak Nari ya. Jadi teman-teman kalau yang ingin membutuhkan kambing. Monggo. Kambingnya pak Nari. Ciamik Ciamik. Ini pak Nari ya? Iya pak. Sukses selalu pak Nari. Amin amin amin. Terus berkembang kambingnya. Amin amin amin. Amin amin. Misalkan ada pemula yang gak pernah berterna terus kepingin sekolah kesini maksudnya belajar gitu. Bisa. Siap-siap saya pak. Siap belajar. Ya siap belajar pak. Beli kambing bonus belajar. Ya iya. Gak repot pak belajar kambing pak. Terima kasih jumpanya di siang hari ini. Semoga kita semuanya tetap sukses selalu. Salam Indonesia Ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.